Ya salam surah-surah yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini seperti biasa sebelum kita mulai berdoa Saya akan membagi atau renungan singkat untuk sama-sama kita mendalaminya Supaya kita semakin serupa dengan Kristus Saya akan ambil di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Di dalam zaman perjanjian lama Ketika seorang mempersembahkan persembahan Biasanya setiap hari Pasti mereka akan membeli hewan-hewan yang terbaik Dan hewan-hewan tersebut pertama-tama akan dipotong atau disembeli Artinya hewan tersebut harus mati terlebih dahulu Baru kemudian diletakkan di atas altar sebagai persembahan Tapi kali ini Kalau kita melihat dari apa yang firman Tuhan katakan Tertulis bahwa kita harus mempersembahkan diri kita Sebagai persembahan yang hidup Bukan yang mati Apa artinya? Bahwa kita harus hidup dalam rencana-rencana Tuhan Artinya kita harus berserah kepada Tuhan Bukan hanya satu kali Tapi seperti di dalam perjanjian lama setiap hari Dan ini berarti kita harus berserah kepada Tuhan Setiap hari Secara terus menerus Kata berserah saudara itu tidak sama dengan pasrah Kalau pasrah artinya kita menyerah Kita tidak berbuat apa-apa Ada pesimis dan kehilangan pengharapan Tapi kalau berserah Artinya adalah Bahwa kita melepaskan semua apa yang menjadi milik kita Dan kita melepaskan semua hal yang ada dalam kendali kita apapun itu Serta mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang lebih dari Yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan sendiri Berserah kepada Tuhan Artinya ikut atau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita Percaya dan menyerahkan diri Sepenuhnya pada rencana dan pimpinan Tuhan Oleh karena itu saudara berserah sangat berbeda dengan pasrah Kalau pasrah itu bersifat pasif Tetapi berserah itu justru bersifat aktif Kita pernah membaca di dalam firman Tuhan Ada satu kisah di mana Malekat Gabriel pada waktu menemui Maria Dan memberitahukan kepadanya bahwa Maria akan mengandung dan melihatkan bayi Yesus Saya percaya mungkin di dalam pikiran Maria Atau Maria pasti akan juga menghadapi sesuatu yang mungkin dia tidak pahami Karena pada zaman itu kalau seorang mengandung Atau seorang berjinah Maka dia akan berhadapan dengan satu hukum Yaitu bisa dirajam sampai mati Ataupun mungkin Kalau Maria mengandung saat itu Resiko yang harus dihadapi Dia mungkin bisa menjadi bahan gosip Bagi orang sekelilingnya Karena pada saat itu Maria belum bersuami Namun Apa keputusan Maria saat itu Kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ya 38 Maria berkata Sejujurnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah menurut perkataanmu itu Kita bisa lihat saudara dengan mengatakan Bahwa dengan mengakui Maria ketika mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan Ini mengisyaratkan Bagi Maria Buat dia mengakui bahwa dirinya Berserah kepada Tuhan Ini adalah salah satu contoh saudara Bagaimana hidup berserah kepada Tuhan Berserah kepada Tuhan Adalah sebenarnya inti dari penyembahan Dan untuk kita berserah kepada Tuhan Bukanlah hal yang mudah Seperti apa yang dihadapi Maria Untuk dia mengambil keputusan itu Bukanlah hal yang mudah Dan salah satu unsur Yang diperlukan untuk kita bisa berserah Kepada Tuhan adalah Pertama-tama tentunya kita harus Percaya kepada Allah kita Bagaimana kita bisa percaya Kalau kita tidak mengenalnya Hal yang pertama juga Kita harus mengenal Siapa Allah kita Supaya kita bisa berserah Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah Kalau kita tidak pernah merenungkan Tidak pernah intim dengan firmannya setiap hari Jadi saudara Tidak mungkin orang bisa berserah kepada Tuhan Kalau dia tidak hidup di dalam firman Kalau dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu Siang dan malam Tidak mungkin Karena Kalau kita tidak mengenal Bagaimana mungkin kita berserah Kita perlu merenungkan firman Tuhan Supaya kita semakin hari Semakin mengenal Allah kita Semakin hari Semakin mengalami Mengenal kasihnya Dan ketika kita mulai berserah pada Tuhan Bukan didasarkan oleh karena kewajiban kita Tetapi kita berserah Karena kita mengasihinya Saudara Saudara Berserah Berserah adalah Kita mau menyerahkan diri kita Kami harus hidup Kami adalah Sesuai Dan dengan jalan-jalanmu Tuhan Kami serahkan segala halnya dalam tanganmu Tuhan Kami juga berdoa hari ini khususnya Bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yang mungkin tahun depan atau saat ini Sudah memasuki Masa-masa Pemilu juga ditambah dengan Kabar-kabar Bahwa keadaan ekonomi dunia yang tidak baik Hari ini kami memberkata Kami serahkan sulam tanganmu Tuhan Kami serahkan pemimpin kami yang hari ini Dan pemimpin yang Akan memimpin bangsa ini Di tahun berikutnya Kedalam tanganmu Tuhan Karena kami percaya Tuhan Ketika kami menyerahkan segala sesuatunya Maka Engkau yang akan bertindak sendiri Engkau yang akan memimpin Engkau yang akan bertindak Untuk memilih pemimpin-pemimpin Yang terbaik Yang daripadamu kepada bangsa ini Juga Tuhan kami berdoa Bagi pemimpin yang saat ini Sedang memimpin Tuhan Khususnya mulai dari presiden Sampai bawahannya Khususnya orang-orang yang sudah percaya Kepadamu juga Tuhan Biarlah Tuhan Engkau Mereka boleh engkau pakai semua Para pemimpin ini Urapi mereka semua Tuhan dengan Caramu Tuhan Supaya mereka juga boleh memimpin Bangsa ini Sesuai dengan apa yang Engkau kendaki Tuhan Supaya apa yang menjadi Rencana-rencana-Mu Kepada bangsa ini Terjadi Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Inilah doa kami Dalam namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Yang mencap syukur Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih